Masih bersama saya Chris Santi, seputar Bandung Raya Malam Pemirsa pemadaman listrik di Provinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta pada hari minggu kemarin Membuat masyarakat dan pelaku usaha di tiga provinsi tersebut mengalami kesulitan Meski sudah berangsung normal, namun PLN harus diminta ganti rugi atas terjadinya pemadaman listrik pasalnya Akibat pemadaman listrik, masyarakat terutama para pelaku usaha mengalami kerugian material Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua HLKI Firman Turmantara di Bandung kemarin Ketua Impunan Lembaga Konsumen Indonesia, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta Firman Turmantara mengungkapkan Terjadinya pemadaman listrik yang melanda tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan juga Banten Selama 12 jam dinilai sangat merugikan bagi masyarakat dan para pelaku usaha Akibat adanya pemadaman listrik, para pelaku usaha di beberapa daerah mengalami kerugian material hingga triliunan rupiah Karena tidak bisa produksi Firman menegaskan seharusnya PLN tidak hanya meminta maaf atas terjadinya pemadaman listrik Yang terjadi di tiga provinsi karena banyak masyarakat yang mengalami kerugian material Masyarakat yang hendak menuntut bisa melalui empat jalur, yaitu sengketa perdata melalui pengadilan, BPSK, Ombudsman bahkan bisa hukum pidana Yaitu pengenangan sanksi pidana Jadi ini saya tegaskan bisa masyarakat bisa membuka undang-undang pelindung konsumen Pasal 19, kemudian pasal 62, kemudian pasal 8 Tidak sesuai dengan standar minimal Itu pasal 8 ayat 1 rupa Jadi itu semua terkapar di dalam sanksi pidana Jadi bisa dipidanakan Jadi bukan hanya ganji rugi Lalu juga setelah Ombudsman, pidana, tadi perdata Nah ini barangkali yang perlu disampaikan Kami sendiri dari LBH Konsumen sedang siap-siap menyiapkan gugatan Gugatan kepada PLN Saat ini meski sudah berjalan normal kembali Namun PLN masih akan melakukan pemadaman listrik dengan cara bergiliran di beberapa daerah